Intro Assalamualaikum, hari ini aku bikin es krim yang teksturnya super lembut dan ini ada 2 rasa ya, rasa oreo dan rasa keju resep ini bisa kalian jadikan menjadi 2 tipe es krim yaitu es krim dipotong dan juga es krim yang cukup dipakai skup itu yang dibulet-bulet ya cara pembuatannya super simple dan buat kalian yang mau jualan pakai resep ini pun oke juga karena rasanya gak jauh beda dengan rasa-rasa yang ada di pasaran seperti apa cara pembuatannya, yuk langsung aja kita mulai jangan lupa klik dulu tombol like, share serta subscribe-nya ya oke step pertama kita hancurkan oreo-nya dulu disini aku pakai 7 keping oreo yang akan aku hancurkan pakai chopper mitojiba ch100 kalian juga bisa melakukannya secara manual tinggal kalian kepuk-kepuk aja atau kalian pukul-pukul pakai ulekan emak kalian ya setelah hancur kalian bisa pisahkan, setelah hancur kalian bisa taruh ke dalam mangkuk dan kita akan gunakan chopper lagi untuk menghaluskan biskuit kiri salut rasa keju ya kalian juga bisa menggunakan rasa yang lain, terserah kalian atau sakarokmu ya yang penting sesuai selera dan keinginan dan hati nurani kalian aja disini aku cuma pakai ya 5-6 keping biskuit aja ya diajumai MARIYA 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 Oke next step kita siapkan blender Kemudian kita ambil 700 ml susu Kita tuang ke dalam blender ya Aku pakai blender supaya cepat aja Kalian juga bisa memakai mixer Atau melakukan secara manual Dengan cara mengaduk-aduk Atau mengudak-udak pakai whispol Atau pakai sendok ya Yang penting pastikan susu kalian itu harus dingin ya Atau kalian bisa mencampur 400 ml susu Dengan 300 ml air ya Atau kalian mau membuat secara full air Juga gak apa-apa Kemudian kita masukkan 200 gram bubuk wipe cream ya Ini aku pakai resep sebut aja Karena gak di endorse Lalu kita blender sampai mengembang Sampai jumpa kemudian kita masukkan beberapa sendok makan susu kental manis supaya tambah manis ya kayak aku nah untuk mencetaknya aku pakai kemasan dari susu UHT ini kalian juga boleh pakai tupperware dibungkus plastik atau pakai apapun terserah kalian yang penting itu bisa membentuk kotaknya kemudian kita campurkan adonan es krimnya ke dalam remahan biskuit keju tinggal aduk-aduk aja kemudian kita masukkan ke dalam cetakan ya untuk oreo sama juga prosesnya kita tinggal masukkan oreo ke dalam adonan es krim kemudian kita udek-udek semuanya sampai tercampur rata lalu kita masukkan ke dalam cetakan dan terakhir kita tinggal masukkan ke dalam chiller atau ke dalam freezer ya dengan suhu yang minus kurang lebih selama 5-7 jam sampai benar-benar memandat lepas itu kita bisa potong-potong sesuai selera jika kalian mau membuat menjadi es krim potong atau kalian bisa juga mensekup jika kalian mau bikin bulat-bulat pakai corn itu ya kemudian kalian juga bisa menambahkan topping-topping selai atau topping-topping keju atau topping-topping misis atau coklat atau stroberi atau ceri sangat remus semuanya ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati